Rahasia paling lucu di Paju Apatar World Pergi ke rumah mansion Ambil handphone Dan handphonenya bebas ya Mau hp apa juga boleh Naik ke atas kasur Dan klik yang ini Lalu klik-klik emoji-nya Sampai berubah menjadi gini nih Tuh lucu kan? Jadi kalian bisa mengambil handphone Lalu pergi ke atas kasur Lalu klik-klik aja nih emoji yang ada disini Nah ini emoji-nya Kita klik ya yang lagi nangis sambil nelfon Lalu lagi ngomong juga Dan mungkin kalau kalian gak bisa melakukannya Bakalan susah nih Makanya ikuti aja petunjukku ya Kalian tinggal ambil handphone Pergi ke kasur Lalu klik yang emoji ini ya Di tap-tap gitu tuh Nelfon sambil Tiduran nih Ini kan aneh banget ya Dan lucu banget Nah sekarang aku akan merubah rambutnya ya Biar tambah lucu Aku akan mengganti rambutnya dengan yang ini guys Tuh lihat Tuh lihat rambutnya kayak terbang gitu ya Lucu banget deh Setelah aku merubah Rambutnya nih Jadi nelfonnya sambil terbang nih rambutnya Lucu banget kan guys Oke deh Itu rahasia paling lucu yang pertama ya Nah sekarang aku akan pergi ke rahasia paling lucu yang kedua Rahasia terlucu kedua Kita pergi ke toko pizza Kalian ambil tempat makan ini ya Atau baki ini Lalu isi gelas ini atau cup ini Dengan minuman semuanya sampai penuh Setelah itu kita stop ya Dan kita simpan minumannya Lalu kita keluarin avatarnya Dan ambil minumannya Nah kemudian kita pergi ke Nah kita pergi kesini guys Lalu Kita buka ring door truck ini Dan kita keluarin orang yang tadi bawa minuman Coba kita simpan minumannya disini guys Tuh kan kayak ada warna gitu ya Di bawahnya kotak warna gitu Ini semacam bugs ya Tapi ini termasuk rahasia loh Rahasia paling lucu dan juga aneh Sekarang kita simpan yang ini guys Tuh ini warnanya ungu Lalu sekarang kita simpan yang ini Warnanya kuning Dan sekarang kita simpan yang ini Warnanya pink Oke deh guys Kalau kita minum Minuman ini Dan coba kita simpan lagi disini ya Tuh kalau misalnya minumannya kosong Nggak akan ada warna kayak ini nih guys Jadi itu ya rahasia paling lucu yang kedua Sekarang rahasia paling lucu yang ketiga Kita pergi ke tempat ini nih guys Nah jika kalian pergi ke stasiun ini Kalian pasti akan menemukan ada orang Kayak patung gitu ya Dan dia-dian nggak bergerak Nah kalian ambil aja nih tongkatnya Nah aku akan ambil tongkatnya ya Untuk keperluan rahasia aku nih Maaf ya Nah sekarang aku akan pergi ke rumah mansion lagi guys Sekarang aku udah berada di mansion Di lantai 2 dan kita keluarin ya Apatarnya Sambil memegang tongkat Nah tadi kan ini yang pegang HP Bisa nelfon sambil tiduran ya Bisa marah-marah sedih dan lain sebagainya Nah sekarang ini aku akan naik ke atas kasur lagi nih guys Dan bawa tongkat yang diambil Dari si orang yang kayak patung tadi ya Nah kalau misalnya Tanpa ada rahasia yang lucu Aku naik kesini Nggak bisa ngapa-ngapain tuh guys Langsung tidur begitu aja Tapi aku punya rahasia yang lucunya nih Nah aku berdiri disini ya Nah rahasianya ternyata bisa Tuh Dan kita klik-klik aja ya Mau yang mana Jadi bisa berdiri kayak gini nih Di atas kasur Tuh sekarang yang ini Tuh kan Tapi coba kalian bisa nggak Kalau misalnya nggak bisa Kalian berarti nggak tahu caranya nih Makanya Tonton yang bener-bener ya Secara teliti dan akurat Biar rahasianya dapat kalian Coba nih Nah sekarang ini Tuh Tuh kan lucu banget ya Nah sekarang Nah sekarang coba Kalau misalnya kita turunin lagi nih Lalu kita naik lagi Tuh kan nggak bisa Nggak bisa ngelakuin akrobat Kecuali kalau Di bawah Tuh kalau di bawah kan bisa ya guys Tuh Tapi kalau di atas Tanpa tahu triknya Tidak akan bisa nih guys Tuh Tidak akan bisa Tapi kalau tahu triknya Kita harus klik lagi yang ini nih Lalu kita tap-tap-tap Tuh kan Klik-klik ya Klik-klik Pokoknya harus tahu aja deh Gimana caranya Tuh Lucu banget deh Di atas kasur kan Biasanya nggak bisa kayak gini nih guys Oke deh Itu dia Rahasia yang ketiga ya Sekarang Aku akan menuju ke Rahasia yang keempat Oke deh guys Rahasia paling lucu Terus selanjutnya Yaitu Ini sudah dibahas ya Di video yang lalu nih Yaitu Rahasia Paju paling aneh Dan ini aku Dibikin lagi ya Videonya barangkali Ada kalian yang belum nonton nih Atau lupa caranya Dan belum jelas Gimana caranya Nah Rahasianya yaitu Aku akan membuka topi ini guys Lalu topi ini Kita lempar Dan kita pakai ya Klik aja yang ini guys Tapi kalian harus Bebarengan Dengan mau klik Tanah kotak ini Jadi harus cepat-cepat Diilangin ya Si apatarnya Nah aku contohin ya Kuklik yang ini Dan cepat-cepat Ilangin orangnya Lalu keluarin lagi Dan topinya berubah Menjadi dua Nah sekarang Coba lagi ya Aku Klik lagi nih Yang ini Dan kita ilangin lagi orangnya Lalu kita keluarin lagi Tuh Topinya bertambah lagi nih guys Kalian bebas Mau pakai topi yang mana aja ya Bila kalian pengen Banyak koleksi topi Misalnya Topinya yang ada di toko-topi Nah tinggal ikuti aja Cara seperti aku ya Aku contohin lagi ya Sekarang aku klik yang ini nih guys Dan cepat-cepat Ilangin orangnya Dengan mengklik kotak yang tadinya Lalu keluarin lagi Tuh kan Topinya sekarang menjadi Tiga dan empat Dengan sama yang dipakai sama aku ya Oke deh guys Itu dia ya Rahasia paling lucu Di Paju Apatarwood Aku juga sih gak ngerti ya Ini apakah ini rahasia Atau books Tapi yang jelas Setiap aku bermain Pasti aku menemukan Books-books Yang menurut aku Aneh banget sih Jika kalian melihat video aku Kalian juga bisa Mempraktekannya ya Dengan pemain game Paju ini Apakah sama Kalian juga menemukan books Kayak aku nih Kayak di Kayak di video aku ini nih Nah coba aja ya Jangan lupa ya Seperti biasa Setelah nonton Kalian subscribe channel aku Lalu Like Comment Share Dan nyalakan loncengnya Agar Selalu dapat notifikasi Terupdate Dari video aku selanjutnya Sampai jumpa lagi guys Bye guys